Halo semuanya, selamat datang kembali di Euphoria Di video kali ini kita akan membuat banana cake Banana cake atau yang biasa dikenal dengan kue polo pisang Ternyata sudah ada sejak zaman penjajan Belanda Kuenya moist, lembut banget Dan manisnya juga pas Kuenya ini tanpa pewarna Dan warnanya ini berasal dari pisang Bahannya simpel dan cara bikinnya gampang banget Cocok juga untuk ide jualan Langsung saja yuk kita buat sama-sama Dan ini dia bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama kita siapkan 4 buah pisang yang sudah masak dan kita potong-potong seperti ini Kemudian jika sudah dipotong seperti ini, kita haluskan pisangnya dengan cara manual yaitu menggunakan garpu seperti ini Pada pembuatan banana cake, pisang yang digunakan adalah jenis pisang taja atau pisang ambon karena memiliki aroma pisang yang cukup kuat, rasanya manis, dan teksturnya yang lembut Dan jika sudah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu Bahan selanjutnya kita siapkan 2 putir telur ayam yang berkualitas baik Nah ciri-ciri telur yang berkualitas baik adalah yang masih baru Cangkangnya tebal dan licin Ukurannya wajar Dan tenggelam jika dicelupkan ke dalam air Lalu bahan selanjutnya kita masukkan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai dengan selera Di sini kita menggunakan gula pasir Supaya mudah untuk mencampurnya Lalu kita tambahkan vanilla essence sebanyak 1.4 sendok teh Nah vanilla essence ini digunakan sebagai penambah aroma pada pembuatan banana cake Setelah itu kita kocok, sambal merata, dan sambal warnanya berubah pucat Nah jika sudah seperti ini, kita masukkan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan Dan di sini kita menggunakan terigu segitiga biru Kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil Kita tambahkan setengah sendok teh soda kue Dan di sini kita juga bisa menggunakan baking powder Lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam Nah takarannya ini disesuaikan ya teman-teman Dan jika kalian menggunakan margarin yang asin Takaran garamnya bisa kalian kurangi Lalu kita aduk menggunakan spatula Sampai adonannya ini benar-benar merata Jika sudah merata, kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan Dan kita campur lagi sampai merata Jika sudah merata, kita masukkan 6 sendok makan minyak goreng Kalian juga bisa menggunakan margarin cair Nah margarin ada dua jenis Ada yang asin dan ada yang tawar Jumlah garam harus dikurangi jika menggunakan margarin Atau mentega yang mengandung garam Margarin digunakan sebagai pengganti mentega atau butter Karena memiliki komposisi hampir sama dengan mentega Lalu kita siapkan loyang Yang sudah kita olesi dengan margarin Dan kita beri alas juga dengan kertas roti Lalu kita tuangkan adonan Kita ratakan dan kita hentak-hentakan seperti ini Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya Setelah itu kita kukus Dan disini kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu Dan untuk tutupnya kita beri Dan untuk tutupnya kita beri kain Kita kukus selama 25 menit Dan jika sudah 25 menit Kita cek banana cake-nya Kita bisa menusuknya Jika tidak ada yang menempel Artinya banana cake-nya ini sudah matang dengan sempurna Lalu kita angkat dan kita diamkan terlebih dahulu Di seluruh ruangan selama 35-75 menit Setelah dingin Baru kita keluarkan dari cetakan Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Dan kita lepaskan juga alas kertas rotinya Nah supaya lebih cantik Banana cake-nya bisa kita hiasi Dengan gula halus Dan juga buah pisang Dan ini dia Banana cake atau bulu pisang A la euforia sudah jadi Gampang banget kan teman-teman Kita coba potong ya teman-teman Nah sudah kelihatan ya teman-teman Kuenya ini super lembut Mois Dan meski tanpa warna Bolunya ini tetap cantik Bolunya empuk banget Mois Manisnya pas Dan legit banget Cocok banget Untuk jadi cemilan Atau ide jualan Cara pembuatannya mudah Dan bahan-bahannya sangat simpel Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman Dan sekian untuk resep kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya